Makan adalah obat saat lapar, namun ternyata ada makanan yang justru membuat kita tambah lapar setelah mengkonsumsinya. Apa saja ya? Makanan yang membuat rasa lapar bertambah biasanya terdiri dari karbohidrat olahan dan tinggi gula. Pasalnya jenis makanan ini menyebabkan tubuh kekurang protein dan serat yang mengenyangkan. Kombinasi karbohidrat olahan yang tinggi, rendah serat, dan protein dapat mengacaukan kadar gula darah, berkontribusi pada rasa lapar dan napsu makan yang tak terpuaskan. Berikut ini sejumlah makanan yang sebaiknya dihindari jika Anda tidak ingin bertambah lapar setelah mengkonsumsinya dan membuat napsu makan meningkat. 1. Keripik kentang Keripik kentang jadi salah satu cemilan yang disukai hampir semua orang. Tapi semakin Anda memakannya, rasa kenyang justru menguap begitu saja dan berganti dengan rasa ingin terus memakannya. Memiliki keripik kentang sebagai cemilan penduduk lapar ada pilihan yang tidak bijak. 2. Nasi putih Ketika lapar, nasi putih jadi pilihan nomor satu rata-rata orang Indonesia. Nasi putih dengan aneka lauk seperti sambal, lalapan, hingga tempe goreng adalah kombinasi sempurna yang tidak bisa dilewatkan. Sayangnya, nasi putih ternyata tidak benar-benar menghilangkan lapar. Justru nasi putih akan membuat Anda makan terus dan banyak hingga lupa tujuan utama makan untuk menghilangkan rasa lapar. 3. Kue dan kue kering Kue atau kek serta kue kering atau kukis adalah makanan rendah nutrisi. Makanan ini juga tinggi gula dan karbohidrat yang justru semakin dimakan malah membuat Anda semakin lapar. 4. Putih telur Putih telur juga jadi makanan yang malah membuat Anda makin lapar ketika memakannya. Hal ini karena putih telur tidak mengandung cukup protein, makannya rasa lapar akan mudah datang. Menyiasatinnya bisa dilakukan dengan makan semua bagian telur termasuk kuningnya. 5. Donut Donut mengandung banyak gula, kalorinya juga sudah pasti tinggi yang tidak sehat sama sekali. Makannya, kurangi makan donut jika ingin berat badan ideal. Itulah 5 makanan yang justru membuat kita tambah lapar setelah mengkonsumsinya. Sebaiknya, pilihlah sumber kabel hidup komplek dan makanan sehat lainnya. Terima kasih telah menonton!